Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Direktur Utama PT Lumbung Utama Energi Samintan dan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widjawati, sebagai saksi kasus PLTU Rio 1. Namun demikian, Nike Widjawati kembali mangkir untuk yang kedua kalinya. KPK menghimbau agar Nike datang dalam memanggilan ulang berikutnya. Direktur Utama PT Lumbung Utama Energi Samintan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi selama 8 jam sebagai saksi untuk tersangka Idrus Marham dan Eni Saragi dalam kasus PLTU Rio 1. Saat meninggalkan KPK, bos Batubara ini bungkam saat dicecar awak media terkait pemeriksaannya. Selain Samintan, KPK juga menjadwalkan kepada Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widjawati. Namun hingga batas waktu, Nike tak kunjung memenuhi panggilan penyidik KPK. Melalui juru bicara KPK, Febri Diansah menegaskan, jika di rut PT Pertamina Persero, Nike Widjawati segera mematuhi proses hukum meskipun hanya sebagai saksi. Nike sendiri tercatat tidak hadir dua kali dalam pemanggilan penyidik, sehingga diharapkan saksi datang pada pemanggilan ulang berikutnya. Ada saksi Nike Widjawati, mantan Direktur Perencanaan di PLN, sampai dengan sore ini juga tidak hadir. Jadi sebelumnya saksi ini sudah dipanggil, namun pada panggilan pertama tidak hadir, kemudian dijadwalkan ulang rencananya pemeriksaan dilakukan hari ini. Tadi juga tidak hadir, saya tanya ke penyidik, nanti akan dilakukan pemanggilan kembali. Jadi kami harap ketika saksi dipanggil kembali bisa hadir dalam proses pemeriksaan karena hadir sebagai saksi adalah kewajiban hukum dan hadir sebagai saksi tentu untuk mendalami pengetahuan dari saksi terkait dengan perkara. Jadi kami harapkan nanti para saksi yang tidak hadir ini bisa memenuhi panggilan penyidik. Dalam kasus ini, Eni diduga menerima jatah sejumlah 6,25 miliar rupiah dari bos Black Gold Natural Resources Ltd. Johannes B. Kocow. Uang suap itu untuk memuluskan Black Gold masuk konsorsium pengarah proyek Peltia Riau 1. Selain Eni dan Kocow, KPK juga telah menjerat Idrus Marham sebagai tersangka. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta.